Baik, hasil kuikan atau hitung cepat oleh lembaga survei Maleo Institute menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku nomor urut 3 tentunya, yakni Hendrika Lewarisa dan Abdullah Fanat menempati posisi pertama dengan perolehan suara terbanyak yakni 50,70% tribuners dan kemudian disusul pasangan nomor urut 2, yakni Murad Ismail dan Michael Watimena dengan perolehan suara sebesar 27,07% dan di posisi 3 ada paslon nomor urut 1, Jardan Mukti Kaliobas dengan perolehan suara 22,24% tribuners nah hasil kuikan ini menandakan, memberikan tanda kemenangan bagi para pendukung paslon nomor urut 3 tribuners yang mana pada pukul 7 malam tadi pasangan calon ini beserta dengan tim pemenangannya telah mendeklarasikan kemenangan di salah satu hotel di kota Amban tribuners saat ini langsung dari Gazewo Kediaman Hendrik Lewarisa, saya Ajeng Hatalia sudah bersama dengan Pak Hendrik Lewarisa selamat pagi selamat pagi terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol bersama tribuners yang nanti akan menyaksikan kami di kanal Youtube maupun di Facebook Fanpage Pak, apa kabar pagi ini? Puji Tuhan, Alhamdulillah baik sehat ya? sehat sekali baik, Pak seperti yang tadi saya mention di awal bahwa hasil kuikan otoh hitung cepat sudah dikeluarkan oleh salah satu lembaga survei yaitu Maleo Institute kami mau mendengar nih bagaimana tanggapan Pak Hendrik terkait dengan hasil survei ini? baik, terima kasih kita menyambut dengan sukacita kami ya kami menyambut dengan sukacita hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei satu di antaranya adalah Maleo Institute yang perolehannya itu menempatkan kami pasangan lawa mena di posisi pertama dengan perolehan 50,7% nah memang secara ilmiah hasil quick count ini ini biasanya tidak akan bergeser jauh dengan hasil rekaun atau hitung yang sebenarnya dari lembaga penyelenggara yaitu KPU nah oleh karena itu tidak salah kalau tim pemenangan lawa mena kemudian mendeklarasikan kemenangan nah tapi dalam konferensi persi yang saya sampaikan kemarin di Hotel Swiss Bell di Ambon saya sampaikan bahwa kita tetap masih menunggu perhitungan resmi dari KPU sebagai penyelenggara pemilu keadaan baik Pak sembari menunggu hasil rekaun dari KPU bagaimana sih apa yang dilakukan oleh tim HLAV ini di lapangan untuk membackup data rekaunnya sendiri? iya itu yang kami telah lakukan kami telah menyerukan kepada seluruh saksi-saksi dari paslo nomor tiga Hendrik Leveris Abdullah Fahnat atau dari pasangan la mena untuk terus fokus kepada tugas-tugas mereka mengawal proses rekapitulasi di tingkat PPS dan selanjutnya mengawal dia untuk proses rekapitulasi di tingkat PPK di kecamatan dan selanjutnya di kabupaten dan di provinsi jadi belum ada istilah beristirahat sebenarnya imbawan ini saya kemukakan kepada seluruh kader partai Gerindra, simpatisan, para relawan dan terutama saksi-saksi yang bertugas di TPS jadi sampai saat ini memang mereka masih fokus sih masih fokus sebab kalau kita lalai untuk mengawal proses yang telah kita capai dengan susah payah kan bisa saja terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan karena itu sembawan telah kami lakukan Baik, tribuners pantauan kami di lapangan juga menunjukkan bahwa memang euforia telah ditunjukkan oleh pendukung paslo nomor urut tiga dengan tagline lawamena ini tribuners dan tentu saja sudah disampaikan oleh Pak HL melalui deklarasi semalam bahwa memang diimbau untuk para pendukungnya tidak melakukan konvoy dulu dan lain sebagainya Nah, terkait dengan hal ini ya apakah sudah ada pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan entah itu dengan politisi atau pimpinan-pimpinan partai lainnya atau sehari ini nih seperti apa ya agendanya Pak? Baik, kemarin kami sudah bertemu dengan pimpinan-pimpinan partai penggusung pimpinan-pimpinan relawan dari berbagai kelompok-kelompok relawan yang telah berjuang bersama-sama dengan lawamena dan bertemu dengan berbagai pihak dan kami juga yang pertama mengapresiasi kerja keras mereka yang telah mereka lakukan selama hampir tiga bulan terakhir ini dan sekaligus juga menggunakan kesempatan terbaik itu untuk menghimbau juga kepada seluruh simpatisan dan pendukung lawamena untuk tidak melakukan konvoy dan kalau ada rasa gembira atau suka cita dengan perolehan hasil yang disajikan oleh lembaga-lembaga survei melalui metode quick count itu cukup dilakukan dengan cara mensyukuri saja berdoa, mensyukuri, apa namanya, rahmat dan kasih setia Tuhan kepada lawamena di tempat masing-masing, jadi dengan cara sujud syukur atau berdoa dan sebagainya konvoy kami tidak menghimbau, kami tidak himbau kepada pendukung lawamena untuk melakukan itu tapi kalau ada yang melakukan itu secara terlepas dari, itu di luar koordinasi lawamena nah bagi kami sebenarnya kemenangan lawamena versi lembaga quick count ini adalah kemenangan seluruh rakyat Maluku seperti yang kita tahu Tribunus, Pak HL di Kota Ambon saat ini merasakan euforia itu calon wakilnya ini ada berada di Seram bagian timur ya sudah sejauh ini, sudah telponan Pak? oh sudah, jadi setelah selesai, sebelum konferensi pers yang kami lakukan kemarin di Swiss Bell Hotel saya sudah berkomunikasi langsung dengan calon wakil saya dan beliau juga bertelepon saya kita saling mengucapkan selamat lah nah kalau hari ini beliau tidak ada di Ambon itu karena memang istri beliau juga mengikuti kontestasi pilih keada di Kabupaten Seram bagian timur sebagai calon Bupati Seram bagian timur dan kalau tidak salah saya dengar hasilnya cukup positif juga tapi saya harus monitor lagi perkembangan terakhir jadi memang kita harap maklum kalau Pak Abdullah Fanat pada saat yang bersamaan itu kita berada di dua wilayah yang berbeda baik, terakhir Pak mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Maluku khususnya pendukung lawamena di kontestasi demokrasi, peserta demokrasi 5 tahunan ini baik, terima kasih saya mau menyampaikan apresiasi dan rasa hormat saya yang tinggi kepada seluruh masyarakat di Maluku yang telah menunjukkan kedewasan berpolitik yang luar biasa pilih keada yang telah berlalu itu relatif berlangsung sangat aman, sangat jujur, sangat adil, transparan dan sebagainya bahwa ada 1, 2, 3 kasus di mana-mana itu sepertinya sangat kasuistis sekali tapi ya itu cukup menjadi bahan evaluasi dan tentu saja jika ada pelanggaran hukum yang terjadi tinggal ditindaklanjuti oleh aparatur yang punya kewenangan untuk itu tetapi lawamena mau menyampaikan kepada masyarakat Maluku dan kebanyakan Bapak Ibu, orang tetua, bahasudara semua di berbagai tempat 11 keupatan kota di Maluku rakyat Maluku telah menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik dan ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk membangun tradisi demokrasi dan politik yang sehat di Maluku dan sebagaimana kita ketahui bahwa di antara 2 kontestan yang berkontestasi selain lawamena Pak Jeffrey Apoli Rawarin dan Pak Mukti Keliobas, Pak Murad Ismail dan Pak Michael Watimena ini adalah sahabat-sahabat saya dan suruh-sudara saya sebenarnya Sudara dalam pengertian yang sesungguhnya, bukan sudara-sudaraan ini sudara dalam pengertian yang sesungguhnya loh dan saya mau bilang bahwa kepada seluruh pengikut Paslo 01, Paslo 02, maupun Paslo 03 era kompetisi dan kontestasi politik telah berlalu dan sekarang masanya untuk kita melakukan konsolidasi lagi, rekonsiliasi lagi kita bersama-sama manggurobe maju untuk membangun Maluku ini lebih baik ke depan jadi saya akan merangkul semua kelompok yang memang berseberangan dengan saya dalam kontestasi pelikada di Maluku, sebab bagi saya filosofi hidup orang bahwa sudara adalah DNA orang Maluku jangan pernah melupakan itu itu adalah komentar saya atau tangkapan saya terhadap pelikada yang telah berlalu terima kasih banyak rakyat Maluku baik, tribuner seperti yang kita tahu bahwa pelikada serentak ini merupakan yang paling akbar di Indonesia atau bahkan di dunia begitu ya karena mencakup sebanyak 545 daerah ada 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota jumlah pemilih potensial pilkada 2024 mencapai 207,11 juta jiwa lebih besar dibandingkan pemilih-pemilu 2024 pada Februari silam sembari menunggu ya real count dari KPU seperti yang tadi sudah diimbau oleh Pak HL ya semoga barisan ini tertib dan kita akan sambut deklarasi seperti apa di hari mendatang demikian saya ajang Hatalea yang langsung di wawancara eksklusif kami dengan Pak Hendrik Lewa Risa di kediamannya di kawasan rumah 3 Teluk Ambon, Kota Ambon kami pamit terima kasih sekali lagi Pak HL dan kemenangan awal ini selamat sekali lagi sampai jumpa Almato Tribuners Almato Pak terima kasih dan ke banyak, dan ke banyak Dan Lok Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia